Pernikahan seperti mozaik yang kita buat dengan pasangan kita, jutaan momen kecil yang menjadi kisah cinta. Berbicara tentang pernikahan, ternyata negeri kita selalu menyimpan keunikan juga punya tradisi pernikahan yang unik pada setiap daerahnya. Meski memiliki nilai sakral dan fundamental, bukan berarti pernikahan selalu dikemas dengan perayaan serius yang membosankan. Tapi juga keberagaman di negeri kita menghasilkan keunikan pada setiap perayaan pernikahan atau perjalanan sebelum pernikahan berlangsung pada setiap daerahnya. Di video kali ini, mari kita mendalami pengetahuan terkait tradisi pernikahan di negeri kita. Kita akan bahas 3 tradisi unik pernikahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada tradisi pingit dari suku Jawa. Dalam budaya Jawa Tengah, pingitan atau pertapaan adalah tradisi di mana pengantin perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah dalam waktu tertentu. Selama masa pingitan ini, mereka tidak diperbolehkan untuk melihat pengantin pria sebelum pacara pernikahan diadakan. Banyak yang percaya bahwa tradisi lama ini akan membawa manfaat bagi kedua membelai. Karena dimaksudkan untuk mencegah bahaya yang mungkin terjadi pada pengantin. Selain itu, hal itu dilakukan untuk membuat calon pengantin pria semakin mendambakan kehadiran pengantin perempuan. Menjelang malam pernikahan, pengantin perempuan biasanya akan mempersiapkan perawatan diri untuk dirinya sendiri. Ini termasuk dengan homespa, puasa, dan minum-minuman herbal dan terkadang ditemani oleh kerabat teka. Mitos berkembang terkait tradisi pingitan yakni karena mereka atau syawan pengantin memiliki darah yang manis. Yang artinya orang yang mau melangsungkan pernikahan dan rentan akan terkena bahaya. Melamar mempelai pria ala Minangkabau Perbedaan dengan adat pernikahan lainnya, keluarga mempelai wanita di Minangkabau menjadi pihak yang akan melamar mempelai pria. Langkah pertamanya adalah mengunjungi keluarga mempelai pria. Jika lamaran diterima, kedua keluarga akan saling bertukar pusaka sebagai hadiah yang berfungsi sebagai simbol pengikat. Mereka kemudian melanjutkan prosesi dengan membawa berbagai macam rangkaian makanan dan buah-buahan. Ada beberapa tahapan adat yang dijalani jika menikah dalam tradisi Minangkabau. Dimulai dari marese atau pertemuan keluarga. Maminang dan batimbang tando atau mengusulkan dan bertukar tanda. Mahansa siriah atau meminta izin. Dan babako babaki atau membawa berbagai seserahan. Penyambutan di rumah mempelai wanita dan masih banyak lagi tradisi setelah akad nikah. Masyarakat etnis Minangkabau merupakan salah satu dari sedikit suku di dunia yang menganut paham tersebut. Dikarenakan menganut sistem matrilineal. Perempuan di adat Minangkabau memiliki posisi yang istimewa. Tidak hanya berperan sebagai penerus garis keturunan. Wanita juga menjadi ahli waris dari seluruh harta keluarga. Laki-laki tidak mendapatkan bagian namun diperkenankan untuk mengurus harta tersebut. Menculik mempelai wanita ala suku Lombok Tradisi di pernikahan unik lainnya di Indonesia berasal dari suku Sasak di Lombok. Sebelum pernikahan pengantin pria harus menculik pengantin wanita dari keluarganya. Di masa lalu tradisi ini juga dikenal sebagai kawin lari oleh mereka yang menikah secara rahasia di belakang keluarga mereka. Meskipun orang tua perempuan sudah menyetujui pernikahan, pengantin pria tidak boleh sembarangan mempraktikan kebiasaan ini karena dia harus membayar denda jika ketahuan. Mulanya setelah diculik pengantin wanita akan tinggal sementara di kediaman kerabat pengantin pria. Ketika orang tua perempuan mengetahui bahwa putrinya tidak pulang, mereka akan melaporkan ke bupati. Selain itu pengantin pria akan mengunjungi rumah orang tuanya untuk menginformasikan bahwa putri mereka telah kawin lari. Bagian arak-arakan selanjutnya akan dibahas secara detail jika kedua belakang pihak keluarga menyetujui pengaturan pernikahan. Dan proses pernikahan adat ini diakhiri dengan nyongkolan atau kedua belakang pihak mempulai digiring menuju rumah orang tua mempulai wanita. Keduanya akan menempati rumah kecil yang disebut balekodong. Balekodong merupakan tempat tinggal sementara hingga keduanya mampu untuk membuat rumah yang lebih besar. Di sini juga mereka menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Namun walau jarang terjadi, ada juga orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya. Jadi gimana Sob? Ternyata upacara sakral juga bisa dihiasi dengan tradisi-tradisi yang unik di negeri tercinta. Menjadi ciri khas dan adat yang indah untuk dikenal. Kemegahan janji suci di negeri kita bahkan menjadi tradisi yang kuat. Sebagai generasi muda, pastinya kita juga harus selalu menjaga tradisi indah ini. Agar tak sampai warisan berharga ini hanya menjadi cerita dan hilang.